Pada soal kali ini, diketahui persamaan reaksi belum listara antara C2H5OH yang dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Pada soal kali ini, volume oksigen yang digunakan untuk membakar adalah 3,2 liter. Yang ditanyakan adalah volume CO2 dan masa H2O. Pertama, kita tuliskan persamaan reaksi setaranya, yaitu jumlah atom C di sebelah kiri panah adalah 2, maka kita tambahkan angka 2 di koefisien CO2 untuk menyetarakannya. Selanjutnya, jumlah atom H di sebelah kiri panah adalah 6, maka kita menambahkan angka 3 di depan koefisien H2O. Untuk menyetarakan jumlah atom O, kita menambahkan angka 3 di depan O2, sehingga kita dapatkan persamaan reaksi setaranya. Kemudian, karena perbandingan volume yang ditanyakan disini, perbandingan volume O2 dibandingkan dengan volume CO2 dibandingkan dengan volume H2O, itu sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 3 banding 2 banding 3, maka saat volume O2O adalah 3,2 liter, maka volume gas CO2 adalah 2 per 3 dikali dengan 3,2. Maka, kita proyek hasilnya, yaitu sama dengan 2,13 liter, selanjutnya volume H2O, yaitu karena sama dengan volume oksigen, berarti dia juga 3,2 liter. Pada soal kali ini, tidak diketahui kondisi gas, sehingga kita anggap kondisinya adalah keadaan standar temperature pressure, sehingga dari volume H2O, yaitu 3,2 liter, kita bisa menghitung mol dari H2O, yaitu dengan cara volume O dibagi dengan 22,4. Maka, kita dapatkan 3,2 dibagi dengan 22,4, kita peroleh hasil, yaitu 1 per 7 mol. Mol H2O adalah 1 per 7 mol, maka untuk mencari masanya, itu sama dengan kita gunakan rumus mol dikalikan dengan MR dari H2O. Maka, kita dapatkan molnya adalah 1 per 7 mol, dikalikan dengan MR dari H2O adalah 18, maka kita peroleh hasil, yaitu masa H2O adalah 18 gram. Berarti sama dengan 2,6 gram. Maka, didapatkan kesimpulan bahwa volume CO2 adalah 2,13 liter, dan masa dari H2O adalah 2,6 gram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.